Intro Halo sobat berkawan Ketemu lagi di Tech Talk Berka Podcast Barangan sama aku Putri dan Saya Guntur Oke sekarang kita kedatangan tamu spesial Mungkin kita kenalan dulu kali ya Coba silahkan tamu kita Oke halo Mbak Putri Mas Guntur Halo Halo sobat berkawan Saya Bagus Pratama Dari Cisco Indonesia Saya Solution Engineer untuk Produk Collaboration atau yang lebih sering Terlihat itu seperti Untuk komunikasi dan juga Video konferensi di ruang meeting Terima kasih banget Mas Bagus Sudah datang di podcast kita Dan pastinya karena Sudah kedatangan Mas Bagus sekarang ini Pasti kita bakal ngomongin perangkat Colaboration kan pastinya Yang pasti sekarang tuh perangkat Colaboration yang lagi viral dan juga Emang membantu banget untuk Kolaborasi kita ya di dalam Bisnis saat ini Nah perangkat yang mau kita Obrolin itu adalah perangkat Cisco Rumbar Nah silahkan Oke seperti yang sobat berkawan lihat di depan layar Ini ada Cisco Rumbar Jadi seperti yang kita tahu sekarang ini kan Pekerjaan sehari kita sudah Masuk ke dalam Hybrid Walk ya Jadi pas waktu masa Semua kerjanya dari rumah Gitu kan Nah sekarang Sudah banyak kita yang sudah balik ke kantor nih Nah Cisco Rumbar ini adalah salah satunya Solusi untuk Bantu kita komunikasi dan kolaborasi Ketika kita bekerja di kantor Nah Mas Bagus Cisco Rumbar ini Perannya apa sih Untuk di Membantu Hybrid Walk kita Khususnya di kantor lah Oke Thank you Mas Guntur Jadi Seperti yang dilihat disini ya Perangkatnya kecil Ini mungkin hanya sekitar 40 cm ya Yang bisa kita taruh Di atas atau di bawah TV Nah Saat ini Pada saat kita sudah kembali ke kantor Problemnya adalah Kalau kemarin di rumah mungkin Perangkat-perangkat Device kita sudah Mumpuni ya Karena sudah pakai laptop sendiri Sudah beli mouse sendiri Beli speaker sendiri Ada microphone sendiri Tapi begitu kita balik ke kantor Ruang meeting yang harusnya dia itu Men-support kegiatan kita Untuk meeting hybrid Itu ternyata belum bisa Mengakomodir kebutuhan itu Gak mungkin kita hanya taruh Satu perangkat laptop Di sini Menggunakan kamera Yang sudah ada di dalamnya Tapi digunakan Untuk banyak orang Dia gak punya zoom Dia gak punya Kapabilitas untuk bisa Automatic tracking Belum lagi Microfonnya Kalau ada di device-nya itu Terlalu jauh nih Untuk digunakan Di ruang meeting Ya Mungkin seperti ini ya Kondisinya ya Nah dengan perangkat ini Kita bisa menjembatani Supaya kebutuhan itu Kita bisa deliver Di dalam ruang meeting Begitu Nah Contohnya nih Pasti sudah banyak ya Yang join meeting Mungkin menggunakan Webex Dari Cisco Microsoft Teams Nah sekarang banyak Pakai Microsoft Teams Ataupun Zoom Nah semua itu Bisa diakomodir oleh Perangkat ini Termasuk ke Google Meet juga Jadi gak perlu khawatir Jadi gak perlu khawatir Misalnya Oh ruangan saya Bisa gak Mau meeting pakai Zoom Bisa Mau meeting pakai Microsoft Teams Bisa Ada juga mungkin Oh saya pakenya FaceTime Pakai laptop Bisa juga Karena kita bisa colok USB Langsung ke laptop Menggunakan si kamera ini Gitu Jadi Sangat-sangat Fleksibel sekali Sekarang udah lebih fleksibel ya Walaupun namanya Webex Tapi gak cuman Webex doang kan Yang diakomodir oleh Cisco Rumbar ini Nah selain itu Fitur-fitur Apa aja sih Yang utama gitu ya Highlightnya Yang ada di Cisco Rumbar ini Mas Mungkin bisa dijelasin Siap Jadi Yang membedakan dia Dengan perangkat yang lain Sebenarnya adalah Dari sisi fleksibilitas Dan interoperability Yang pertama Mungkin kalau sering pakai Perangkat yang sejenis ya Di luaran sana Biasanya hanya colok USB Nah kalau disini Kita bisa tanpa perlu PC Tanpa perlu laptop Langsung join meeting Mau meeting kemana pun bisa Gitu Terus yang kedua Misal kita butuh interop nih Dengan kondisi Ruangan ini Sudah ada speaker Sudah ada microphone Seperti ini Kita butuh integrasi Dia ada portnya juga Ditunjang dengan AI Jadi AI itu Misal Saya lagi ngomong disini Saya dominan ya Nah kita gak perlu lagi Minta tolong Mas Zaki Tolong arahin kamera kesini Si kamera ini otomatis Ngikutin saya Termasuk pada saat Mungkin ya Di samping Ada yang ketok-ketok Nah kayak gini Mungkin tetangga saya Ataupun tetangga kantor kita nih Lagi renovasi kantor Nah suaranya kan masuk ya Disini kayak gini Tetang gini Nah disini ada noise removal juga Secara otomatis Sehingga Suara-suara noise itu gak masuk Ke yang lawan bicara kita Nah yang itu menarik tuh mas Mungkin bisa jelaskan Yang untuk noise removal nya Siap Sangat menarik tuh Untuk kita meeting sehari-hari Ya Jadi Baik di sisi device Maupun di platform Webex Itu kita sudah Punya fitur di dalamnya Embedded Untuk noise removal Sehingga Tidak harus Connect ke Webex aja Gak harus meeting via Webex Mau meeting third party Yang lain ya Microsoft Zoom Dan Google Dan yang lain Itu kita bisa nyalakan fitur itu Sehingga bisa Improve quality Suara disini Begitu Dan disini Teknologi awalnya Ceritanya ya Dulu itu Ada perusahaan sendiri Namanya Babel Labs Dia itu memang fokus Di kualitas audio Improving Termasuk noise removal Di tahun 2020 Cisco acquired Nah dari teknologi itu Kita sekarang Suntikkan nih Ke platformnya Jadi kalau mau pakai laptop Pakai Webex Itu sudah ada disitu Plus device kita juga Langsung punya Natively di dalamnya Itu Menarik banget ya Tapi tadi juga Sempat dimention Kayak Untuk active speaker Misalkan Kita lagi meeting Itu kan juga ada Gak perlu diarah-arahin lagi Kameranya Itu Akan langsung Ngeframing ke Active speakernya ya Itu mungkin bisa dijelasin juga Gak sih Featuresnya itu Ya bisa Jadi Sebenarnya kalau kita Ngomong histori Cisco itu Dari dulu Dari tahun Sekitar 2014 Itu sudah mengeluarkan Automatic speaker tracking Jadi itu bukan hal yang baru lagi Di Cisco ya Dulu itu kita masih pakai Yang kamera motorized Dia ngikutin suaranya Kemana Nah disini Sekarang kita menggunakan Teknologi yang lebih canggih Kameranya digital Sensornya 5K Nah disini Impactnya adalah Pada saat Automatic tracking Ini lebih cepat Jadi dia langsung Berapa detik Langsung diambil Kalau dulu masih nunggu nih Nunggu dulu ya Nunggu dulu Oh ini baru Ada delay Karena masih motorized Karena sekarang digital Ini jauh lebih cepat Plus enaknya Pada saat Kemarin semua pakai masker ya Ya Nah di kamera yang ini Yang digital ini Itu pakai masker pun masih bisa Ke detik Padahal cuma matanya doang Tapi tetap Tetap ke detik gitu Active speaker Padahal mulutnya gak kelihatan Kan gerak-gerak gitu Nah yang menarik Sebenarnya adalah Teknologi ini Itu tidak hanya Mendetek suara Tapi beberapa Faktor yang Bisa membuat dia Itu automatic tracking Dia harus lihat Oh ini bener gak Wajah orang Oh ini bener gak Suaranya dari arah situ Gitu Jadi kita menggabungkan Beberapa faktor Untuk bisa Algoritmanya jalan Oh gemba putri nih Yang lagi dominan bicara Alhamdulillah Situ Gitu Kayak ada face recognitionnya gitu ya Keren sih Betul Bisa dibayangin Kalau mungkin Lagi gak ada di ruangan Kemudian ada suara di luar Nah kita gak Gak ambil suara di luar itu Karena kita lihat Oh di dalam frame yang ruangan ini Gak ada orang ngomong nih Jadi saya gak perlu Ngurusin kamera yang disana Sorry Suara yang disana gitu Bikin semakin Meeting kita tuh Semakin efektif gitu ya Jadi suaranya kita juga lebih jelas Terus terlihat juga jelas gitu Yang kita yang berbicara gitu ya Nah selain itu Cisco Rumbar ini Selain dari fitur-fitur yang udah dibicarain tadi Apa ya perannya yang lebih gitu Untuk mengefektivitaskan meeting kita gitu Oke Jadi kalau untuk Rumbar ini Ataupun Cisco yang lain ya Yang di atasnya juga Kita itu tidak hanya Memberikan improvement dari sisi meeting Tapi juga dari ruang meetingnya juga Jadi physically ruang meeting ya Ya Di sini kita punya sensor Beberapa sensor Contoh kita bisa menghitung Berapa orang di ruangan ini Kita bisa tahu Suhunya ruangan ini berapa Kita bisa tahu Air quality nya berapa Sekarang kan lagi booming nih Oh air quality Jakarta lagi jelek Iya benar benar Lebih ke buruk ya Nomor satu ya Iya makanya Nah Jadi berarti ini kayak Ada embedded IOT nya ya Ada embedded IOT nya Sebenarnya ada pasangannya kan Yang untuk kontrolnya itu Seperti iPad Seperti tablet itu Ya Nah di dalamnya itu Sebenarnya sudah ada Sensor-sensor environment nya Jadi kita bisa menggunakan sensor itu Yang pertama untuk feeding data Feeding data mungkin dipakai Untuk tim facility Tim GA gitu kan Untuk memberikan penilaian Terhadap ruang meetingnya Itu yang pertama Yang kedua yang menarik adalah Kita bisa integrasikan API nya Jadi contoh Kita mau ambil data Saat ini temperaturnya panas Nah dari temperatur panas Itu kan ada datanya Mungkin 30 derajat 31 derajat Pada saat range tertentu Kita akan suruh AC ini nyala Atau turunin suhunya Secara otomatis Itu bisa banget Jadi platform automation juga ya Platform automation juga Ke arah pelangkat lain Yes betul Bahkan kemarin Kalau customer ke kantor itu cerita Pak Saya itu punya juga nih Automation di kantor gitu kan Saya punya tablet sendiri Hanya untuk mengatur Lighting Sama AC sama kertin Nah ini Kalau nanti Bukan kalau nanti Saat ini dilihatnya adalah Dari sisi manajemen Kenapa harus ada dua tablet di meja Oh iya Gitu Sedangkan kita bisa integrasiin Semua kontrolnya Di satu di Cisco Oh jadi yang Terparti Istilahnya terparti Tablet yang tadi itu Bisa di Alihkan Alihkan ke Fungsinya ke situ Jadi satu Dan terintegrasi semuanya Sistemnya Oke Nah itu kan tadi Berarti Berbicara mengenai data ya Semuanya itu yang tadi IOT Untuk integrasi dengan Perangkat lain Nah Segi dari sisi keamanan datanya Bagaimana mas? Oke Jadi kalau keamanan data Itu termasuk Konsen utamanya Cisco mas Iya Dari dulu ya Dari meeting awal-awal Kita itu Masuk Itu adalah Cisco yang Paling mengutamakan securitynya Jadi meeting Semua meeting Yang kita Yang menggunakan perangkat ini Itu dia Men-support untuk Enkripsi Semua bisa di-encrypt End-to-end encryption Jadi gak perlu khawatir Termasuk Tadi saya bilang Dia bisa melihat Disini ada berapa orang Itu dia tidak Menyimpan datanya Kita hanya mengambil Ada namanya Sensor people counting Nah people counting ini Kita cuma ambil Oh Jam sekian ada dua orang Jam sekian tiga orang Itu kita Simpan di cloudnya Cisco Yang memang hanya Customer yang bisa akses Oke Gitu Jadi gak perlu khawatir Semuanya kita aman Di cloudnya Cisco Oke Menarik sih Karena kan Pasti kita selain Butuh Kolaborasi yang aman Terus juga Mudah Integrasinya Ya kan Dan simple banget loh Barangnya Cisco Rumbar ini Nah selain itu Karena udah banyak nih Featuresnya ya kan Udah oke banget Nah bisa gak sih Ada gak Studi kasus gitu ya Di perusahaan-perusahaan besar Yang udah pake Cisco Rumbar Oke Banyak sebenernya Perusahaan yang Kembali ke Cisco ya Nah ceritanya kembali Jadi ceritanya pada saat Pada saat Pada saat kemarin Itu kan nyari barang Agak susah ya Dan memang Ya saya akui juga Indennya Cisco Waktu itu lama juga Jadi agak selingkuh ya Ya jadi pada saat itu Orang mencari yang ready stock Yang mana Gitu kan Akhirnya ambil secepatnya aja Begitu-begitu Nah setelah mereka Pake barang itu Ternyata ada beberapa Kavit Atau minus poinnya ya Yang Akhirnya mereka ceritakan Ke Cisco Kita aja ke kantor Pak seperti ini Pada saat Menggunakan Cisco Akhirnya mereka Cerita Oh iya Kalau di kantor itu Biasa saya pake yang Tinggal colok USB mas Nah Harapannya pada saat itu adalah Kalau colok USB yaudah Gak perlu lagi panggil orang IT Karena kan Common ya Kalau USB ya Tapi kenyataannya enggak Udah dikasih colok USB Tetep aja IT-nya dipanggil Kenapa? Karena pada saat colok USB Ternyata User ini lupa Harus pilih dulu Kameranya arahin ke sini Mikrofonnya arahin ke situ Terus Semikernya juga diarahin ke situ Nah itu yang Kurang oke Selain itu Kalau kita ngomong kabel ya Di ruang meeting Kalau ada kabel Itu pasti dari sisi Apa namanya Interiornya Terlihat kurang rapi Banyak lagi Yang pertama Kabel USB colok ke PC Belum lagi dia colok Kabel power Belum lagi si PC-nya ini Nyolok kabel power lagi Terus mikrofonnya ditarik Ada kabel lagi Oh iya Jadi banyak kabel di situ Perserakan Terlalu banyak device juga Yang terintegrasi ya Jadwalnya di satu ruang meeting itu Nah itu yang jadi satu issue Buat mereka Yang pertama ya Masalah coupling Yang kedua adalah Dari sisi local presentation Local presentation ini Semudah kita biasa Masuk ke ruang meeting Colok kabel HDMI Atau VGA Kalau jaman dulu gitu Nah sekarang Itu orangnya pengen Pak saya mau presentasi Tapi tanpa kabel Caranya gimana Gitu Mungkin kemarin-kemarin Kita harus caranya Connect dulu ke Microsoft Teams Sharing di situ Atau ke Zoom Sharing di situ Tapi kalau nanti di situ Ada issue dengan network Gimana Kalau ada issue dengan bandwidth Gimana Nah Terus Kalau nanti kita mau play video Apakah video itu lancar Suaranya bagus Karena dia kan Lari dulu ke internet Ceritanya Ya jaman dulu itu Banyak banget jadi masalah sih Iya betul Apalagi pas panas Waktu webinar-webinar gitu Banyak banget jadi masalah Nah Ini yang bisa kita jawab Di perangkat-perangkat Cisco Termasuk rumpar ini Jadi semua perangkat Cisco Collaboration Itu kita bisa gunakan Wireless presentationnya Natively Kalau Windows itu Menggunakan Miracast Android Miracast Kalau Apple device Itu langsung Pakai AirPlay AirPlay Yes Jadi gak perlu lagi Kalau ada tamu Datang ke kantor Pak Tolong install dulu Aplikasi ini Untuk wireless presentation Nah itu ribet tuh Itu ribet Itu ribet Belum lagi Kalau nanti Beliau ini Mungkin sudah senior Dia bukan admin juga Gak bisa install Apapun di laptopnya Jadi ribet juga Gitu Apalagi aplikasinya Gak common ya Kalau misalkan Yang harus di install Instal kayak gitu Betul Betul Dan pada saat kita presentasi Itu suara pun Juga kita deliver Mungkin disini Ada speaker Ada TV Suara muncul dari situ Secara langsung Video pun lancar Jadi natively Udah enak Udah simple sekarang Mudah sekali ya Kayak gitu ya Kayak tinggal Oke tinggal integrasi Udah langsung Tinggal meeting aja Gitu kan Bagus keren sih Nah tadi kan Customer sudah banyak yang pakai Cisco Rumbar Ataupun saudara-saudaranya Nah mungkin Mas Bagus Bisa dihasilkan juga Ini kan Ini kan alat Mungkin dipakainya lama ya Gak Gak dipakai cuma Lima bulan Atau setahun doang Tapi bisa Setahun atau lebih Mungkin lima tahun gitu ya Nah bagaimana dengan Persoalan maintenance-nya Atau dukungan support-nya gitu mas Oke Pertanyaan yang bagus Menarik ya Karena perangkat ini Harusnya stay-nya lebih dari Tiga tahun ya Banyak kan Saya lihat di customer Lebih dari tiga tahun Lima tahun Bahkan Sampai sepuluh tahun pun Masih bisa nyala Gitu kan Karena Pandel juga perangkatnya Nah support Itu di Cisco Merupakan salah satu Hal yang penting juga Jadi makanya itu Tiap kali kita tawarkan barang Itu kita selalu Kalau barang Biasanya smartnet ya Ya Nah smartnet bisa pilih Mau setahun Atau langsung tiga tahun Atau lima tahun Dan ini Gak usah khawatir Kalau ada masalah Kita selalu siap Next business day Itu selalu Siap untuk Replacement-nya Nah salah satunya Itu pasti bisa via Business partner Cisco Dalam hal ini Ada BRK juga disini Nah teman-teman BRK ini Yang akan siap support-nya Mungkin Lapan kali lima Atau 247 juga ya Mas Bentur ya Dan dari sisi Supply kami Di Gudang Cisco Itu selalu siap untuk Kalau ada masalah Open ticket Dan sudah dinyatakan Barang ini harus di-replace Besoknya langsung dikirim Nah itu Sesuai SLA smartnet-nya ya Sesuai SLA-nya Betul Dan misal nih Pada saat ini Pembelian mungkin Setahun dulu Nah nanti tahun kedua Begitu ada budget lagi Tinggal dibelikan Maintenance-nya lagi Di-renew ya Di-renew Yes Jadi masih bisa terus Berlangsung Sampai nanti kita Announce barang ini Sudah end of support Nah end of support Itu biasanya Lima tahun setelah Announcement Jadi kalau sekarang Ini belum ada announcement Artinya Ya lebih dari lima tahun Support-nya Kedepan Setelah itu Oh iya mas Bener banget BRK juga support Untuk maintenance Dan juga untuk Pekerjaan Instalasi Implementasi Dari Cisco Rumbar Yang pasti kita juga Sudah sertifikasi ya Dari sisi Cisco-nya juga Dan juga Untuk maintenance Yang seperti sudah Dimension sama Pak Bagus Terus juga kita kan juga support 8x5 dan Atau 24x7 gitu Dan juga kita support Untuk pengecekan perangkat Berkala Dan juga Untuk misalkan Ada trouble Kita juga bisa solve Untuk sisi dari Nggak cuma Cisco Rumbar Sebenarnya produk-produk Cisco yang lain Juga kita sebenarnya bisa Dan juga Misalkan ada Mau Perubahan konfigurasi Atau ada plan Untuk Kedepannya Mengenai Cisco Rumbar Kita bisa bantu Untuk Memberikan solusi Juga sih Dari BRK gitu Biasanya Kalau support dari Kita BRK Menarik banget nih BRK servisnya All in one ya Ya dong End to end Apa yang kau Mau kita bisa Dan yang paling penting Udah certified ya Ya itu lah Yang paling penting Membonding kepercayaan juga Ke user Kalau kita juga udah certified Yang pasti kita udah Dipercayai Untuk ngerjain Perangkatnya Mantap Oke Nah Mas tadi kita sudah Bicara mengenai Fitur-fitur nih Terus Banyak customer yang sudah Puas memakai Cisco Rumbar Terus kita juga udah Bicara tadi Soal Security nya Terus Dari sisi Maintenance juga sudah Nah Tadi kita melihat Mungkin melihat saat ini Nah bagaimana untuk Trend Kedepannya Dalam hal mungkin Yang akan menambah fitur Di Cisco Rumbar Atau mungkin Solusi Kolaborasi yang ada Di Cisco secara umum Gitu Oke Trend kedepannya Seperti apa Trend kedepannya Ini menarik banget Mas Guntur ya Jadi kalau kemarin Sempat lihat WebEx One Kita banyak announcement Disitu Dan yang paling penting Di highlight adalah AI Jadi AI ini akan Makin berkembang Salah satu contohnya adalah Kalau kita bicara Mengenai device Disini Jadi mulai dari Kamera intelligence Audio intelligence Bahkan nanti Kita pakai Yang namanya Audio codec Ya disebutnya audio codec Plus video super resolution Nah dua itu apa Kalau kita nanti Ngomong audio codec Yang awalnya sekarang Itu banyak Menggunakan codec Opus Bandwidthnya 16 kilobit per second Kita bisa Kompres Up to Hanya 1 kilobit per second Dan dijamin Itu Suaranya bagus Itu Traffic video mas Itu traffic audio Nah itu masih ngomong audio Nah kalau yang video Kita punya namanya Super resolution Super resolution tuh gini Sering nonton Iklan-iklan Instagram Yang pada saat orang ini Mohon maaf Gambarnya kurang bagus Terus dimasukin AI Jadi bagus Ya Betul Nah Kita itu Terapkan itu di Webex Baik di device Maupun di platform Case nya adalah Pada saat saya disini ya Menggunakan kamera ini Kan bagus nih Ya Udah full HD atau 4K ya Kemudian saya kirim nih Ke Mas Gunton Mbak Putri Di platform Webex Ternyata di tengah-tengahnya itu Bandwidth nya turun Pada saat kirim Otomatis kita gak bisa kirim besar dong Ya Tapi tetep harus real time communication Nah pada saat bandwidth turun Kita tuh kirimnya kecil Nah diterima oleh Mbak Putri Mas Guntur Di sisi software nya itu Dia akan isi kekosongan itu Dengan AI Sehingga resolusinya balik Ke 1080 full HD Jadi gak pecah gitu ya Resolusinya gak turun Akan tetep dibantu sama AI Untuk Mengoptimalkan Si resolusinya Wah keren banget sih Kalau itu Kedepannya Wah Tau pasti sering Lihat foto-foto jadul Yang sekarang jadi bagus Ya Nah kayak gitu Gampangnya Menarik sih Menarik Kalau kayak gini sih Mungkin orang jadi akan rajin meeting ya Mas Kita itu arahnya gini mas Kita itu pengen Supaya orang ke kantor itu Bukan lagi suatu Keharusan ya Jadi berat hati gitu kan Karena mereka bilang Biasanya Saya meeting di rumah udah bagus Tapi kalau ke kantor Ya Makin jelek Ngapain kan gitu kan Biasanya kan Akhirnya kita harus siapin Di kantor ini Gimana caranya Orang itu mau meeting Selayaknya di tempat lain Yang lebih bagus juga Gitu Oke Jadi Beratnya Ini jadi salah satu faktor Untuk menarik orang Bekerja di kantor Bekerja di kantor Betul Jadi kalau Cisco bilang itu Office is a magnet Not a mandate Itu timeline yang pasti diingat Dari Cisco Oke sobat berkawan Tadi udah denger kan Penjelasan dari Mas Bagus Terkait Cisco Rumbar ini Nah kalau bisa disimpulkan ya Cisco Rumbar ini tuh Salah satu Solusi Untuk kita Meeting Di ruang meeting Yang Apa Simpelkan kita Dan juga mengefisiensikan kita Untuk melakukan Berkolaborasi Di ruang meeting Nah selain itu juga Cisco Rumbar ini Udah disupport oleh Feature-feature yang canggih Seperti AI Yang tadi udah dibicarain Dan juga support Untuk security Seperti end-to-end Encryption Dan juga Yang mana Cisco Rumbar ini Pasti didukung oleh BRK Seperti itu Oh iya Buat sobat berkawan Yang penasaran Sama perangkat Yang Cisco Rumbar ini Ataupun sama Solusi Cisco Colaborasi secara keseluruhan ya Itu bisa Cek Yang ada di bawah sini ya Atau Bisa cek juga Di description box Oke deh Thank you banget Buat Pak Bagus Thank you juga Buat Sobat Berkawan Yang udah nonton Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Podcast kita Dan Bye-bye Kita pamit Bye 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 Bye